Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabrakullah senang banget Bisa upload lagi untuk kalian Kali ini aku mau ngajakin kalian masak sederhana lagi Ini sebelum aku masak untuk Apa yang? Mas uduk ya Bentar, ini kucing aku ngebuka pintu Oke lanjut lagi tadi iklannya Nah ini aku masak dulu Masaknya seperti biasa Sederhana aja Dan satu menu aja Tadi aku belikan cue Subuh-subuh gitu Kayak sekitaran jam Tanganeman gitu ya Aku ke perumahan Terus ngeliat tukang cue udah nongkrong Yaudah aku beli Ini aku beli ikan cue Pengennya sih tongkol Tapi ini gak ada Adanya ikan layang Atau cue layang Jadi yaudahlah aku beli aja Ini aku tumis sama cabai bawang gitu Ini aku campur kayak Kecap manis Kayak saus tiram ya Pokoknya dicampur-campur Dan jadilah ini tuh kayak oseng-oseng Ikan cue gitu Atau sambel cue Ini enak banget Pake nasi hangat Sumpah Demi Allah Cuma satu menu aja Ini aku udah bikin Gak pengen ngerik lagi gitu ya Apalagi kalo ditambah sama petek Beuh mantep banget Nah ini dicampur-sampur Dicampur-sampur Dicampur-campur Maksudnya Sama perbubuan lainnya Nah jadi seperti ini ya Kalo aku mengatasi Atau Mansiasati Bukan mengatasi Mansiata Karena kalo ngomong tuh Belepotan banget Ya Allah udah Pokoknya kayak gitulah Ngerti gak Jadi nyarinya yang menu-menu Simpel-simpel Jadi biar menghemat waktu Karena aku bener-bener Harus bagi waktu Nanti siang harinya Aku akan Masak di rumahnya si Tete Mungkin ya Kalo aku tuh Bukan konten kreator Itu gak akan Sesibuk ini gitu Jadi dibawah santai Masak mungkin gak Dividioin Jadinya yang Cuma masak satu menu ini aja Mungkin cuma 15 menu Udah jadi gitu ya Kalo misalkan Kayak di kontenin kan Ini tuh harus Yang diset-set-set Di edit sana Di sini Mungkin jadi 20-25 menit Kayak gitu Belom yang lainnya Jadi terus Kadang aku bangun tidur Itu Gimana ya Untuk sekarang ini tuh ya Bangun tidur Abis Itu langsung edit Buru-buru Nah Editor udah kelar Aku langsung cari masakan Terus masak Baru nanti siang harinya Aku masak di rumah si Tete Dan ini aku singkat aja Ini aku udah mau berangkat Untuk lapak Sebelumnya aku pamitan Sama anak-anak aku Terus sama para Anabul juga Terutama Neko Karena Neko ini lagi manja banget Gak tau kenapa Kalian bisa lihat sendiri Itu matanya Lo gemoy banget Ya Allah Gemis-gemis banget Sumpah Tete Nenek Kamu kenapa lagi Ini luka mulu Nenek Ma Ya Allah Gak kering-kering Ini ada lagi ya Kamu ya Tuh Sini-sini Coba lihat Ibu Lehernya Ya Allah Obatin dulu sini Maaf ya itu nanti Aku blurin Untuk luka-lukanya Karena aku takutnya Nanti kena pelanggaran gitu Nah ini aku dapet salep Dari Kak Aisyah Jadi ini baik banget Kak Aisyah tuh Kalau misalkan Kadang suka Tuker-tukeran gitu ya Misalkan aku Butuh apa Mbak Aisyah punya Dia pinjemin Kadang Kak Aisyah butuh apa Kalau memang aku punya Aku pinjemin Jadi seperti itu Dan ini salepnya kemarin tuh Disuruh ditaruh di aku aja Pakai aja Jadi yaudah Aku selalu bawa-bawa Karena aku kadang Suka ngeliat kucing-kucing gitu ya Jadi suka aku obat-obatin Kalau misalkan lagi pas Kebetulan sakit terutama Itu tadi si nenek Itu bukan kucing aku sebenarnya Bukan kucing peliharan dalam Tapi dia kucing peliharan aku di luar Jadi kucing leher gitu Yang suka minta makan ke rumah Nah itu kadang sering banget Luka-luka Aku gak tau apa dia itu Memang penyakit bawaan Atau penyakit Memang yang digebuk orang Atau disiram orang Aku gak ngerti Padahal kasihan banget ya Dia tuh sering banget mampir ke rumah aku Nah ini aku udah sampe lapak Sumpah ini panas banget Ih beneran muka aku aja tuh Sekarang sampe gosong banget Gak sadar gitu ya Karena Di jam setengah 4 gitu Jam setengah 4 Sampai jam setengah 5 Itu panas banget Nah nanti udah di jam 5 ke bawah Itu udah mulai Udah gak Tapi tetep aja gitu ya Gak sadar Ternyata tuh muka aku Banyak yang ngomong Kak Agatha sekarang Mukanya hiteng Ya Allah padahal aku udah pake sunscreen Ya Allah panas banget Nah jadi ini tuh video sebelum pas memasuki Udah musim-musim hujan Jadi ini mendekati ya Sebenernya udah mendung-mendung Tapi gak jarang hujan Ini baru aku edit Jadi ya kayak gitu Tapi kalo sekarang mah malah ketakutan ya Kadang cuacanya mendung Ngomong hujan kayak gitu Tapi ini yang waktu kemarin-marin tuh Panas banget gitu Udah kayak aku tau gitu Ya sekarang juga sebenernya Walaupun udah musim hujan Tapi tetep Ya Allah ini mulut belepotan banget Tapi tetep gitu ya Kalo lagi cuacanya panas Kisaran jam setengah 4 itu Tetep aja masih kebuka tuh Kayak nyelenet gitu Tapi yaudahlah Namanya pejuang receh ya Nanti ada masanya Kalo memang ada uang Yang bisa aja muka mah gitu Diglowingin lagi Di perawatanik sayang gitu Kalo untuk sekarang perawatan-perawatan banget Tetep aja gitu Paling aku cuma pake sunscreen aja sih Sekarang-sekarang ini Ya kemarin-marin juga aku pake sunscreen doang Tapi karena memang Gak terlalu banget Kena matahari banget gitu ya Tapi padahal aku lagi dagang ayam Kena matahari loh Dari pagi sampe siang itu Cuma mungkin dagangnya gak tiap hari Kalo sekarang kan tiap hari ya Walaupun sore hari Cuma dari jam setengah 4 sampai setengah 5 Karena mataharinya Tapi tetep gitu Aku muka Gusem gitu Ya doain aja lah Aduh jadi Jadi ngomongin masalah muka Nah ini udah malam hari Gak kerasa Ini aku lagi ngelayanin Jadi kalo misalkan Lupa banget ya Kalo lagi rame itu Kadang aku gak bikin video Kadang pengen banget Aku bikin Viti Buat motivasi-motivasi Tapi sayang banget Agak riwuh aja gitu Kalo lagi rame Jadi Ya jadi seperti ini aja lah Kalo memang lagi masih bisa santai Aku bikinin Tapi kalo gak yaudah Dan ini gak berasa Alhamdulillah Ini bentar lagi daganganku habis Alhamdulillah Beralamin Ini tuh aku berasa Kalo lagi dagang Kalo mulai agak sepi tuh Biasanya di pertengahan bulannya Tapi kalo misalkan di awal Sama di awal Alhamdulillah Udah mau habis Tuh Nasinya yang udah mau habis Nasinya segini lagi Ini masih jam 18.25 Alhamdulillah ya Allah Tinggal 2 bungkus lagi paling Dan alhamdulillah Ini udah habis Jadi aku mau siap-siap beres-beres Ini nunggu si Tete Si Tete lagi DO gitu Pesenan terakhir Jadi sambil dia DO Aku beres-beresin Biasanya kalo si Tete yang capek Kalo capek lagi delivery Aku yang delivery Dia yang beres-beres Jadi kayak gantian gitu Nah ini alhamdulillah banget Jam 7 udah habis ya Aku selesai sekitaran Jam setengah 8 Itu aku udah siap-siap pulang Tapi biasanya hitung-hitungan dulu Sama temen aku yang penjual gorengan Jadi nanti aku ke rumah dia dulu Paling sampe-sampe rumah itu Kisaran jam setengah 9 Dan nanti niatnya aku sama si Tete Mau ke pasar Jadi belanja stokan Untuk jualan besoknya Biasanya aku kalo ke pasar itu Yuh dulu-dulu sih setengah 10 Tapi kalo setengah 10 Alangganan akunya tuh belum pulang ya Dari pasar sana gitu Dari pasar yang induknya Itu belum pulang Biasanya dia sih Sampai-sampai kelapaknya Jam 10 Jam 10 lewat Jadi aku nanti sama si Tete Bakalan balik lagi Itu di jam 10 Untuk belanja Nah biasanya kalo aku udah pulang Jam 9 Aku ada waktu kan Satu jam Nah itu aku udah waktu di rumah Aku bisa main sama Anak-anak Para anabul Aku juga bisa berberes rumah sebentar Bahkan kalo emang lagi bisa gitu Aku milih berberes rumah dulu Atau ngedit video dulu Tapi biasanya sih Aku seringnya berbenar rumah dulu sih Kalo untuk edit Itu di tengah malem Jadi kalo ngedit video itu Kadang aku ngambil waktunya nyuri-nyuri Kayak nyicil-nyicil gitu loh Kalo misalkan bisa sempetnya tengah malem Aku tengah malem Tapi kalo belum keluar Aku lanjutin lagi di pagi hari Kayak gitu Nah ini tuh aku udah ke pasar ya Ini udah jam 10 lewat Dan maaf banget aku belum mandi Jadi aku masih pakaian yang tadi aku jualan Jadi biasanya aku tuh kalo salin bebersihnya itu Kalo udah selesai dari pasar sini Baru aku mandi Nah ini aku biasa bawa Untuk setokan makanan kucing Jadi Alhamdulillah ya Aku bisa kasihi atau berbagi Untuk para kucing-kucing jalanan gitu Terutama tempatnya kucing di pasar Aku udah sering bilang Kalo kucing di pasar itu Kayaknya lebih kurus-kurus banget Dan lebih kayak sering sakit-sakitan gitu Jadi aku kesini tuh suka kasih-kasih gitu loh Terutama yang kecil-kecil gitu Banyak banget kayak kucing-kucing kecil Yang gak kurus Yang pada sakit Contohnya nanti aku bakalan tunjukin tuh kayak Gimana kucing yang sakitnya Nah ini tuh kalo untuk pasar yang di dalamnya Kayak gini sepi Jadi cuma langganan aku aja Yang buka bener-bener tuh 24 jam gitu Dia yang paling murah dan paling baik gitu ya Beneran paling murah deh Langganannya juga tuh banyak banget gitu Sampai pagi aja tuh langsung udah habis biasanya Nah ini aku lagi nyari-nyari kucingnya nih Ini dimana dan ternyata ini ada tuh Kucingnya yang nanggung-nanggung kayak gini Dan ini kucingnya sama kayak kucing di rumah aku Si gotik ya atau si comel Ini warnanya hitam putih gitu Sebenernya ini tuh kayak Ada trauma gitu ya aku ya Jadi kadang aku suka nemuin kayak Orang-orang gila gitu disini Jadi kayak yang Oh DGJ ya Itu tuh kadang suka ngeliatin aku Biasa sih kalo aku sih Tadinya awalnya banget aku gitu Lo kok lama-kelamaan tatapannya Kayak ngeliatin aku gitu Kayak gimana Dan aku yang lebih takutnya Ini suasananya sepi gitu kan Jadi agak horror sedikit-sedikit kemarin Dan aku tuh tau gak pas Masuk lagi untuk ke lapak gitu kan Sayur itu aku kemarin lari karena dia udah ngeliatinnya kayak serem gitu Nah ini kucingnya Aku bilang sakit Nah ini dia kayak napasnya aja kayak yang mau batuk gitu loh Kayak mau batuk gitu Sebenernya ini aku lagi ketakutan tau Jadi kayak aku diliatin Terus aku bikin tuh Dia tuh orang biasa gitu Kok ngeliatinnya kayak gitu Nah ini kalian misalnya sendiri aku tuh kayak lagi Was-was banget ngeliatinnya Karena ternyata aku liat-liat Jadi cara pakaiannya gitu Terus rambutnya Dan tatakan dia kayak kosong gitu Jadi kayak yang Ya horor banget gitu Pokoknya agak-agak sedikit takut Tapi aku mencoba seperti biasa Karena kalau kalian takut banget Takutnya malah gimana gitu Sebenernya banyak ini kayak nih Di depan pagar aku ini tuh kan banyak tukang-tukang Kayak martabak atau pecel ayam Tapi takutnya kan gak nge Dan sedangkan aku kan pulangnya jalurnya lewat dalam gitu Jadi bener-bener kayak agak horor Kalau lewat depan itu malah muter gitu Yaudah aku tadi pulangnya lari gitu Langsung-langsung Apa ya ngebecir Dan alhamdulillah sampe ngos-ngosan Sampe kata tukang lapak Saya udah kenapa teh Katanya dan si tete juga Kenapa lu katanya Aku cerita dan ternyata Iya katanya itu katanya udah gece Jadi sih sempet horor banget deh Udah gecenya udah gece cowok lagi Nah ini aku sambil Disini kan udah agak rame nih Ini beda di tempat yang tadi kan Jadi aku nyari-nyari kucing lagi Dan ternyata ini ada Dan ini kayaknya ini saudaraan gitu Karena warna bulunya sama semua Tuh ada ibunya Dan ada adik kakak Semua ini disini Kumpul ya Jadi alhamdulillah Jadi bisa berbaik Jadi sampai disini dulu aja videonya Terima kasih yang udah ngikutin Dari awal sampe akhir Jangan pernah bosen Dengan rutinitas yang seperti ini Ini aja Karena aku memang nge-share Kegiatan harian aku ya Jadi seperti ini gitu Dan maaf banget Kalau untuk konten-konten yang kangen Pengen aku konten di dalam rumah Mungkin nanti kalau lagi pas libur ya Kalau misalkan gak libur mah gak bisa Kadang akunya udah kecapean Dan ini aku lanjutnya Nemenin si tete untuk belanja Oke terima kasih yang udah ngikutin Assalamualaikum Sampai jumpa